Ya makanlah makanan yang bermanfaat, yang memang diperlukan oleh badan, jangan junk food, ya kurangi itu, ya, yang organik usahakan, yang diperlukan, karena penyakit loh itu berasalnya dari makanan, apalagi makanan-makanan yang tidak sehat itu, yang terlalu berminyak, yang kita tidak tahu bahannya apa, yang banyak bahan pengawet, banyak MSG, ya jadi Makanlah makanan yang sehat, yang organik, perbanyak sayur-sayuran, ya kemudian perbanyak misalnya ikan, ya kurangin makan nasi, karena nasi itu jahat betul ya, karena itu karbohidratnya tinggi banget dan banyak menyebabkan diabetes dan penyakit-penyakit turunannya, jadi makan yang sehat saja, jadi kurangin makan juga, maksudnya makanan-makanan yang tidak perlu, yang fancy-fancy sekali-sekali bolehlah Tetapi jangan menjadi kebiasaan, saya punya teman tiap hari makan pagi, siang, malam junk food, wih, saya sudah tidak tahu, kesehatannya sekarang ancur-ancuran, jangan-jangan sudah tidak ada lagi kali, ya, sudah lama saya tidak pergi, gila kalau makannya, wih, ngeri kalau tidak makan, jadi itu saran Vicky Frin yang keempat Terima kasih telah menonton!